Mahasiswa yang melakukan unjuk kerasa menyerbu dan membakar sebuah penjara di distrik Narsing di Bangladesh tengah pada Jumat 19 Juli 2024. Ratusan narapidana melarikan diri akibat insiden tersebut. Insiden ini terjadi di tengah gelombang protes besar-besaran yang dipuju oleh ketidakpuasan terhadap kondisi politik dan ekonomi di Bangladesh. Seorang polisi yang tak ingin disebut namanya mengungkapkan hingga kini belum diketahui berapa nabi yang berhasil dibebaskan para demonstran. Namun polisi tersebut meyakini jumlahnya mencapai ratusan. Lalu seorang pejabat senior pemerintah di distrik Narsing di Masyumi Sharker turut mengkonfirmasi pembobolan penjara tersebut. Diketahui demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi kegerasan ketika masa menyerbu fasilitas penahanan. Para demonstran yang berhasil menerobos penjagaan lalu membakar penjara. Kejadian itu menyebabkan kekacauan besar sehingga banyak narapidana yang mengharikan diri. Sebagai informasi, aksi protes yang dilakukan mahasiswa disebabkan oleh peraturan perekrutan PNS Bangladesh. Para demonstran protes terhadap pemerintah yang menerapkan kuota PNS hingga 30 persen untuk anggota keluarga veteran parang kemerdekaan Bangladesh tahun 1971. Pada 2018, sistem kuota tersebut pernah dihapuskan ketika muncul petisi di pengadilan tinggi dagang. Namun Mahkamah Anggung Bangladesh memberlakukan kembali kuota itu setelah dibukat keluarga pejuang kemerdekaan pada Juni 2024. Sayangnya putusan itu justru memicu aksi protes para demonstran. Terima kasih telah menonton!